Uuuuh, aku tiba-tiba ada Kok bisa tuh ya? Kalian pasti bertanya Mamang gue emang editor jembolan Hollywood ya, jadi keren banget nih Efek, ilang, ada, ilang, ada It's very, very nice, tau selalu mamang Iya Halo internet, bang Skui disini Dan selamat datang kembali di update Halloween in Scotland Apa kabar Skotlanders? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Ya setelah kemarin kita berhasil bersenang-senang dan meratakan tantangan epic Halloween yang very, very easy peasy lemon squeezy Muncul pertanyaan dari kalian apa saja yang berada di update Halloween ini Banyak Skotlanders, yang pertama adalah selain tema Queen Gold pas kalau misalkan kita ganti latar Skotlanders Dulu Oktober kemarin itu kuburan labu ya Kenapa Oktober temanya harus serem sih? Bulan ulang tahun gue kenapa harus menyeramkan? Maka anak-anak yang lahir di bulan Oktober mukanya seram-seram? Yang lahir bulan Oktober tos dulu kita sama guys Ya di bulan lalu adalah kuburan labu ya guys ya Untuk yang sekarang ada tema baru yaitu latar seram guys Ini adalah sebuah latar baru dan kalau misalkan kita lihat Ya ini adalah kuburan labu Dan yang baru adalah Wow seperti ini lebih bersih ya Lebih simple kalau orang bilang mah Kalau kayak gini malah lebih luas ya Kalau ada 3 dimensi space continuumnya tuh kayak lebar banget kalau kayak gini Bangskot suka ya Ya jadi ini adalah bagaimana latar baru yang bisa kalian beli dengan menggunakan Cerdas banget kok kalian makin lama makin cerdas Yes kode kreator Bangskot is the best kode in the entire universe Mamang-mamang gue semangat ngedit Karena kalian selalu memasukkan kode kreator Bangskot sebelum belanja barang-barang di toko Tiga klik tombol C Masukin kode Bangskot dan very very good Thank you banget yang sudah melakukan itu Gue doain rojokin kalian berlebat ganda Jadi ya ini dia kita bakalan lihat temanya seperti apa Seperti ini ya dari pojok kiri atas seperti biasa Ini adalah Ini adalah jembatan yang tidak direkomendasikan untuk kita lewati ketika kita lagi pusing ya Ini sekalinya jatoh Jatohnya kita ke isekai guys ya Jadi tidak very very good ya Sebelah kiri ini ada Apa nih gunung Gunung Raka tau mungkin Dan ada lubang eliksir atau sumur eliksir Di atas ada jebakan jerangkong dan banyak sekali banyak sekali guys ya Sebelah atasnya ini ada pulau ya guys ya Siapa yang doyan yang cita-citanya pengen ke pulau angker Bukan saya tentunya Jadi seperti di bagian atas ada rumah Yang bentuknya tengkorak Apa coba Science fashionnya is not very very good Bagian sini juga ada Rumah yang Kayak mau liburan ini Kayak pantai carita Gak kayak gini dong Buset dah Rumahnya bagus Tapi ya Waterfallnya hilang Disini ada rumah PK sepertinya Pahlah PK tapi seram Very good Banyak kuburan ya disitu Dan di bagian atas ini ada town hall Penambahkan town hall Ya jadi seperti itu kayak town hall ya Kayak barak sih lebih tepat ya Jadi seperti itu Entah rumah siapa Ini gimana cara masuknya Itu kalau misalkan ada gosen kirimnya kemana Kita gak tau Bagian atas ini ada rumah dari duit Sebelah sana itu ada rumah bowler nih kayaknya Yang kayak gitu ya Gak bener nih ya Yang siapa si wali kotanya Gak bener nih di korupsi sana sih ini Jadi berantakan infrastrukturnya Dan di bagian bawah sini ada rumah Barbarian Bentuknya kayak helm Barbarian Kalau di bagian sana Dan seperti itu ini golem nih Lucu ya ada tema-temanya Ini Valkyrie Oh lucu banget kayak jamur Jadi ya ini witch Yes Ya Jadi masing-masing troops ada rumahnya ya Masing-masing peloton ada rumahnya Dan ini adalah Apa ini? Apa ini guys? Rumah apa? Bentuknya kayak gini ya Tulis dalam kolom komentar Ice Golem Oh itu kali yang baru mungkin ya Kan ada bintang ya Gak tau juga tulis dalam kolom komentar Menurut kalian adalah teori rumah siapa guys ya Seperti itu Jadi ya itu dia Bagaimana keseruan dan kehebatan Dari rumah latarnya I'm very-very liking it Jadi 3 dimensi tuh guys ya Keren ya Tuh liat tuh kan Kesannya jadi 3D guys ya Dan tentu saja selain latar belakang Atau background Kita mendapatkan Set ini Ada obstacle baru yang mungkin menjadi pertanyaan dari kalian Ini fungsinya Atau memberi apa-apa Apakah membeli permen Kalau kita klik ini adalah trick or treat ya guys ya Seperti itu namanya Dan Bang Scott tidak hanya punya 1 Bang Scott punya 9 Jadi kita bakalan unboxing Trick or treat Oke kita bakalan langsung buka Satu ada 25 ribu I want to know-know Apa yang kita dapat guys ya Kita bakalan liat Seperti apa Unboxing Pala Orang Atau mungkin ya Kayak apa nama Kucing Bang Scott tuh Kalau kalian adalah viewer Bang Scott yang dari dulu tuh Aku kangen sama kucing Terus syukur lagi Cepet banget rambut panjang ya Oke tinggal 10 detik lagi Serat 5 4 3 2 1 Boom Dapet 75 ribu Jadi gocap Dapetnya The return is gocap Oke siap Kalau begitu kita bakalan langsung party Kita buka Buka aja ya Kita buka semua guys ya Bisa cuma buka 5 sih Karena kan tukang ada 5 Jadi ya seperti itu kita buka 4 Dan kita bakalan berdansa Bagaimana menunggu si pahla labu ini terbuka guys Oke 4 3 2 1 Boom Muncrot Muncrot Saudara-saudara Muncrot Binsuroncrot Guys ya Jadi ya itu dia Seperti itu Yang kita dapatkan adalah 50 ribu Elixir Saudara-saudara Dari keempatnya 3 2 1 Boom Iya Itu dia yang terakhir Selamat Halloween Enggak sih Kita emang gak peduli Yang penting kita dapat challenge sama lumayan ya Rispiris Seperti itu Skotlanders Dan juga kalau misalkan kalian main challenge Bang Skot yang kemarin Kalian bisa mendapatkan menggunakan 2 pasukan baru Seasonal lagi Apa tuh Ya itu yang pertama adalah Betul Jerangkong Raksa-raksa Ini dia yang pernah muncul juga Yang sangatlah luar biasa Mantep untuk menjadi tank Dan ketika hilang meledak gitu ya Meninggalkan jejak Tetapi bukan ini yang Bang Skot suka Ada satu lagi yang Bang Skot kangenin Dan Bang Skot very very Bang Skot pernah bikin videonya juga Karena dia OP banget Dia adalah Yes Hantu Royal guys ya Buat funnelingnya adalah The best route for funneling Very very Nice Gue suka Apalagi karena pasukan utama gue adalah Queen Charge Signature gue Jadi gue suka banget dengan dia Dan kita bakalan akhirin dengan menyerang base Dan kita bakalan gunakan Dua pasukan baru Yang musiman tersebut Ini Bang Skot punya strategi Yang Bang Skot suka Yaitu ya dengan Mami Queen 2 healer Culik Mami gitu ya Poli Poligami Poli Mami guys ya Poli strategi Poligami Poli Mami Yaitu dengan menggunakan Menculik objektif Seperti Eagle Artillery Dengan hanya menggunakan Dua healer Kita panggil Dan Mami Queennya Bakalan disatukan dengan Queen-Queen yang lain Eh healer-healer yang lain Sorry Jadi Troops yang bakalan Bang Skot gunakan Adalah seperti ini Very very nice Ini adalah troops yang Bang Skot gunakan Ya jadi untuk planningnya Ini adalah strategi 3 tahap Yaitu Bang Skot pengen Mendapatkan yang namanya Eagle Artillery Biar nanti gak bakalan sakit Dan iya Karena ini adalah tone hallnya di tengah Ini yang bakalan sangatlah luar biasa Menyebalkan banget Yang pertama adalah Kita bakalan tentuin arah serangannya Bang Skot pengen arah serangannya Dan ini adalah seperti ini Dan juga seperti ini Jadi ada dua Nanti mereka bakalan ke tengah Seperti itu Jadi bagaimana cara Merealisasikan ya Bang Skot Setelah tau arahnya Ya caranya adalah Gampang sekali Yang pertama adalah Seperti ini Kita bakalan ngincar Eagle Artillery Jadi Queen kita bakalan Taruh dengan menggunakan Dua healer Queen bakalan menyerang disini Dan jangan lupa Taruh ghost juga Ini buat funneling Seperti biasa Bang Skot Suka banget sama Santo Royal Jadi bakalan funneling Di sebelah kiri dan kanan Dan terus bakalan untuk Funneling juga Sampai arah Eagle Artillery Jangan lupa untuk Tamengin Mami Queen Ini panas banget Ini anti Sebenernya Bahaya banget Nekat banget Kalau pengen ngambil Eagle Artillery Karena bakalan banyak sekali Apalagi lihat nih Ada yang namanya Spell Yang ke bagian X-Bow Jadi ini bakalan sakit banget X-Bow ya Jadi nanti kita bisa Taruh ice golem Buat tamengin Dan juga nanti ada Pemburu juga Biar Bakalan menghancurin Hero Papi Kingnya Jadi seperti itu Objektif pertamanya Adalah seperti itu Mengambil Eagle Artillery Intinya Nanti kita bakalan Panggil Mami nya Ketika sudah masuk Setelah itu kita bakalan Jump spell sebelah sini Biar pada Pada loncat semua Ini adalah jalan kita Buat membuka Dan karena base ini Adalah base yang Saatlah luar biasa Menyebalkan Layarnya ada tiga nih Satu Dua Dan ya tiga Kayak gitu Bisa membuat Troopsnya kemana-mana Itu dia kenapa Mami nya bang Sekutanggil Kita bakalan wall break Sebelah sini Wall break Sebelah sini Mami nya bakalan kita Taruh lagi di sebelah sini Dan kita bakalan Taruh hantu lagi Di sebelah sini Biar menghancurkan ini Biar Mami nya gak kemana-mana Mami nya bakalan masuk Ke bagian sini Dan dia bakalan jalan-jalan Ke bagian bawah Sebelah sini Dan seperti itu Tunggu sampai ininya hancur Bagian luarnya hancur Biar pasukan utamanya Bisa kita taruh Ya di sebelah sini Dan nerobos ke bagian tengah Skotlander Seperti itu Nanti Jawa Royal Sama mesin Bakalan kita taruh disini Sebagai pasukan kedua Jadi ya seperti itu Itu adalah arah serangannya Karena kalau kita serang Dengan satu arah saja Dari base seperti ini Dia bakalan berbahaya Dan bakalan muter-muter Kayak gitu Ini adalah Salah satu base yang menyebalkan Dan seperti biasa Teori tanpa praktik Is fair not very-very good Kita bakalan langsung Turun ke medan perang Oke guys Mari kita obrak-abrik Base ini ya Kita bakalan langsung saja nih Seperti yang sudah kita rencanakan tadi Base yang sangat luar biasa Menjijikan Karena tengahnya bakalan Panas banget Dan kita bisa Ambil eagle artillerynya Sebelah sini Very-very nice Dan ya itu dia Kita bakalan taruh setan Di atas dan bawah guys Siapa sih yang gak mau Taruh setan gitu kan Dan itu dia Ini adalah rencana awalnya Setelah itu kita bisa Taruh satu buah Ice Golem disini Satu buah Apa namanya Flempar di sebelah sini Dan ini dia kita bakalan Bantu lagi Kita bisa kasih red spell Disini biar semakin kencang Iya itu dia Biar setan yang makin marah ya Siapa sih yang pengen Ngebuat setan marah guys Gitu kan Seperti itu Very-very nice Dia bakalan mengambil Ya apa namanya Agak sedikit berbahaya Cepat-cepat Iya ini harus dilangin Sakit banget Karena disitu ada yang namanya Pelempar Apa sih namanya X-Bow Dan iya itu dia Yang pertama Kita jangan lupa taruh Jump spell di sebelah sini Jump spell di sebelah sini Halo Jump spell yang gak kepencet Dan itu dia Kita bakalan Apa namanya Kita bakalan Agak sedikit revive Bentar Mami Queennya Kayak gitu Very-very nice Ini kita bakalan kasih Poison spell disini Biar Mami Queennya aman Dan iya Itu dia Very-very good Papi Kingnya Kita bakalan coba lagi Funneling lagi guys Jangan sampai Kalian gak funneling Kalau gak itu bakalan berbahaya Tunggu sebentar ya Biar Mami Queennya Agak sedikit maju dulu Mami Queennya masuk dulu Oke itu dia Biar gak kemana-mana Itu dia pasukan utama kita Bakalan kita keluarkan semua Very-very good Dan iya Ini bisa kita rex spell Dan ini bisa mulai Kita yang namanya kasih Kasih cinta dan kasih sayang Bukan Kita kasih yang namanya Skeleton spell ya guys ya Very-very good Nice Pada ketengah Ini bakalan kita freeze Karena sangatlah luar biasa berbahaya Tunggu sampai Tonhalnya meledak dulu Pada kena tonhal Iya seperti biasa Sudah ter Apa namanya Sudah terdeteksi Sangatlah luar biasa Tahan terus Sampai tonhalnya meledak Dan iya Bisa kita aktifin Dari Grand Wardennya Karena tonhalnya meledak disitu Mami Queennya Bakalan disentor Sama X-Bone Sangat luar biasa Sakit sekali Cuman gak apa-apa Karena dia masih ada Mami Apa namanya Dayang sumbinya Kita aktifin Sebelah kiri Kita juga harus lihat Banyak yang harus kita lihat disini Jangan lupa bersih-bersih Ini adalah base yang Sangat luar biasa Bisa menyebalkan Jangan sampai meleng ya guys ya Kalau sampai meleng Itu sangatlah luar biasa Menyebalkan Mami Queennya agak Tertarik Sama nafsu dunia Pendobrak bergir Yang sangatlah luar biasa Baik Bosket bakalan aktifin Ability dari Jawara Royalnya Semakin Naik THnya Semakin susah buat komentar Semakin banyak yang harus Diprediksi Dan iya itu dia Tinggal bersih-bersih saja Base yang sangatlah luar biasa Super keras Dan Max ini Bisa kita selesaikan Kita serang dari Boom Sium Gitu kan Dari banyak segali arah Skotlanders Jadi ya seperti itu Bagaimana tone H15 Beraksi Skotlanders Very very nice Dan very very keren ya Bosket suka sama Ratar yang ini Karena emang bersih Dan apa ya Simple sekali Dan boom Sekala-kala ding dong Full tone H15 Supermax Rata dengan Ya seperti itu Dengan menggunakan Setan Transparan Iya setan Transparan Jadi ya seperti itu Bagaimana update Spuktober Very very Sepuki Jadi mana yang kalian suka Apakah Troops yang baru Latar yang baru Ataupun tema Queen yang baru Silahkan kalian tulis Dalam kolom komentar Tetapi Sepertinya itu dia dulu Untuk video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol kasih Biar kalian tidak Ketinggalan video menarik Rebang skot lainnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Clash of Clans Selanjutnya Bye bye